Intro Hari pertama pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Baka Pelitung berlangsung tanpa ada pendaftar. Sementara waktu pendaftaran hanya 3 hari, terhitung 27-29 Agustus 2024. Intro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk kontestasi Pilkada Serentak 2024. Meskipun jadwal pendaftaran telah dibuka pada hari ini 27 Agustus, belum ada satupun calon kepala daerah yang datang mendaftar. Pihak KPU mengingatkan agar calon-calon yang berminat segera mengambil langkah untuk pendaftar, mengingat waktu pendaftaran yang tersedia cukup terbatas, yakni hanya 3 hari, terhitung mulai hari ini sampai 29 Agustus. KPU Bangka Belitung telah menginformasikan kepada masyarakat dan calon potensi kepala daerah melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan siaran pers. Hal itu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendaftaran dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. KPU juga siap memberikan bimbingan dan informasi yang diperlukan bagi para calon yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan ini. Hari ini sudah dimulai pendaftaran, kami KPU Profesi sudah menyatakan siapkan ini menerima, kita akan tunggu pelaksanaan pendaftarannya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Begitu juga besok. Nah, khusus tanggal 29 waktunya lebih panjang, jadi dari jam 8 sampai jam 23.59 waktunya barat. Publik pun diajak untuk turut serta memantau proses pilkada dan mendukung calon yang memenuhi kriteria dan keinginan masyarakat. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi dan menjadikan pilihan yang bijak dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AINews, melaporkan.